Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Ketemu lagi dengan saya di Giri Purnama Channel Hari ini itu Tanggal 24 Juni 2017 Atau satu hari lagi Umat Islam Merayakan Idul Fitri Jadi nanti malam ini Takbiran ya Nah bertepatan di satu hari Menjelang Idul Fitri ini Saya ingin memanboxing Sebuah produk Sport Camp Yang bisa menjadi alternatif Bila kalian ingin mencari Produk Sport Camp yang murah Tapi berkualitas Nah seperti apa produk yang dimaksud Penasaran ya Nah biar tidak penasaran Silahkan kalian saksikan Tayangannya Ini dia produknya Masih terbungkus Raffi Saya menggunakan jasa pengiriman Tiki JNE Dan memperolehnya melalui Toko online Tiki Saranaga 300 ribu Mungkin Ada yang bertanya Itu Merknya apa Ini tidak bermerek ya Tertulis disitu merknya Cuma Sport Camp Orki Ultra HD Wi-Fi Jadi tidak ada merknya nih Merknya Dan nama produknya Mungkin Untuk Membuatnya Lebih Murah ya Karena tidak berbranded Seperti apa sih Produknya Mari kita bongkar Kita buka dulu Pampisnya Kita buka Pisi aman Ada Plastik Bebelnya Ini dia 4K Sport Ultra HD DF Nah ini barangnya Saya mengambil yang berwarna hitam Kita lihat Di sini Wi-Fi H264 Dan Terus Ini 170 derajat Kelebaran Hensanya Ini 64 Oke Tapi Di Kliklannya Tertulis Hanya 32 Ya 132 Di sini 18 Megapixel Kameranya Ya Jadi Kayak GoPro Ya Ini Spesifikasi Yang tertulis Ya Oke Nah Kita lihat Isinya Apa saja Yang didapat Dari produk Spotcam ini Meskipun murah Produknya Tidak seperti Spotcam Yang bermerek Itu Tidak dapat Acessories ya Tapi Disini Kita sudah Mendapatkan Berapa acessories Sehingga Sehingga kamera ini Siap Digunakan Ini Ini dia Kameranya Sudah dilengkapi Watercase Jadi sudah Kedap Air Kita bisa Mengambil Footed-footed Di tempat Yang berakhir Di kolam renang Misalkan Terus Ini berapa ya Acessoriesnya Semacam Ini kalau saya lihat Disini Acessoriesnya Yang didapatnya Waterproof case Tadi ya Waterproof case Seperti ini Kameranya sudah ada di dalamnya Terus Waterproof case bracket Terus Dapat lagi Waterproof case clip Ya Tidak tahu yang mana ya Barangnya Sudah campur Semua Tidak ada namanya Ini juga ada extra Penutup Untuk Watercase Waterproof case Ada juga ini 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 ada kabel Data USB Banyak sekali Ya Ada Menjepitnya Untuk diletakkan Di helm Ada buat Di sepeda Atau di motor Komplit Pokoknya Ini Ada adaptornya Buat mencas kamera Dan untuk Spesifikasinya Sendiri Kalau saya baca Di boxnya Kita Saya baca Mata dulu ya Disini Tertulis Image sensornya 18 Megapixel CMOSensor Colournya 7 Colour Black White Silver Yellow Blue Pink Gold Terus Image resolutionnya 16 Megapixel Di 4640 Plus 3480 Atau 12 Megapixel Di 4032 Kali Kali Atau plus Ini ya 3024 Atau 10 Pixel Di 3648 Kali 2736 Terus Video Resolutionnya 4K 4K Di 30 FPS Atau 2,7 Key Di 30 VPS Terus Video Compression Formatnya A Titik 264 Di Fouter Resolution Video 1080p Sedangkan Picture Di 4640 Kali 3480 Untuk Format Videonya Move Ya Dan Format Image JPEG Terus Sudah Support Android Dan IOS Lensanya 170 Derajat Wide Angle Lensa Memory Slot Nya Micro SD Card Up to 64 GB Connection Nya USB 2,0 Baterai Live Sekitar 90 Menit Di 1080 Pixel Ya Baterainya Itu 900 Mili Ah Micro Ah Sedangkan Dimensinya 29,8 Kali Lapa 59,2 Dikali 41 Millimeter Dengan Berat Sekitar 44 Gram Tapa Baterai Atau Berapa Disini 58 Gram Dengan Baterai Ya Dengan Beberapa Soris Yang Tadi Sudah Saya Coba Jelaskan Itu Saja Spesifikasi Teknis Dari Sports Cam Forky Yang Ternyata Ketika Saya Buka Itu Ada Judulnya Pemirsa Judulnya Kogan Jadi Ini Kamera Ini Kogan Ini Dia Setelah Saya Buka Dari Water Blue Case Lensanya Kita Lihat Ini Bagian Depannya Ini Lensanya Ini Ada Tombol Untuk Mode Ya Terus Ini Tombol Mode Juga Sekaligus Tombol Untuk Menyalakan Memuatikan Kamera Bagian Atas Disini Ada Tombol Shutter Untuk Mengambil Foto Atau Merekam Video Sebelah Samping Kiri Saya Ini Ada Beberapa Port Ya Port HD Port Out Dan Micro USB Untuk Mencargah Ataupun Mengkoneksikan Keputusan Serta Ada Slot Untuk Meletakkan Ini Apa Memory Micro SD Memory Sisi Lawannya Sisi Kanan Dari Saya Disini Terdapat Tombol Untuk Naik Ataupun Turun Ketika Kita Kembali Kemudian Sedangkan Sisi Belakangnya Terdapat LCD Jadi Kita Akan Melihat Menu Viewfinder Itu Bisa Menggunakan LCD Yang Berada Di 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 Kamera Ini Sedangkan Lawahnya Itu Adalah Tempat Meletakkan Baterai Ini Tutup Jadi Belum Ada Semacam Female Draught Seperti Di Xiaomi Jadi Kita Kalau Mau Meletakkan Di Tripod Harus Menggunakan Aksesorisnya Terlebih Dahulu Itu Dia Spesifikasi Teknis Dari Kamera Spot Cam Ini Yang Ternyata Ogan Ya Dan Untuk Hasil Rekaman Video Dan Gambarnya Kalian Bisa Simak Di Tayangan Berikut Ini Ternyata 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 Limbie foresee Rekaman INO Ho 팀 Tam Le Ternyata got Un D Demikianlah contoh-contoh pengambilan gambar maupun perekaman video melalui kamera Kogan yang saya unboxing ini. Yang menarik dari kamera Kogan ini adanya menu-menu baru yang biasanya terdapat pada sport cam branded ya. Apa menu yang saya maksud itu diantaranya adalah menu motion detection dan menu anti-shaking. Jadi sekarang cukup kumplit ya. Menu tersebut sebelumnya saya tidak dapati di kamera Kogan saya yang terdahulu. Tapi sekarang menu itu ada di kamera Kogan yang saya unboxing ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel saya. Dan like bila berkenan ataupun komen bila ada pertanyaan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.